Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu akan segera dilaksanakan tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Dan pemirsa pemilu ini merupakan cerminan dari demokrasi yang mana apabila terdapat kesalahan, itu akan menodai seluruh proses demokrasi yang telah kita lakukan. Dan pemirsa komisi 2 DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat dengan KPU dan disini KPU menyatakan bahwa akan menggunakan sebuah aplikasi untuk membantu dalam proses pemilu nanti, yakni aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara atau sireka pemirsa. Dan oleh karena itu pemirsa kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari anggota komisi 2 DPR RI, yakni Ibnu Mahmud Bilaludin dari fraksi PAN terkait dengan tanggapannya mengenai sistem sireka tersebut. Dan berikut cuplikannya. Saya hanya menyampaikan bahwa menekankan pemilu ini walaupun hal yang sangat teknis, tapi ini adalah mahkota demokrasi. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saya yakin ini akan menodai seluruh proses demokrasi yang kita lakukan. Jadi saya sangat berharap bahwa aplikasi terutama sireka yang mau kita pakai nanti, itu betul-betul teruji. Kalau perlu ketua, saya ingin seminggu sebelum kita melakukan pemilu, pemilihan umum, disini kita ingin tahu stress testnya itu kayak apa. Sehingga betul-betul reliable, betul-betul sempurna, betul-betul dapat dihandalkan. Jadi ketua, kenapa saya mengatakan begini? Karena sebelumnya ini kita terlibat partai politik ini kan dengan berbagai macam si ini. Ada si Lon, ada si Pol itu, si Pol, kemudian terakhir si KDK. Nah, ini kan saya yakin hampir semua kita memahami ini ada banyak persoalan, tetapi persoalan ini dapat kita isolasi. Karena masih berada di antara KPU, Bawasru, dan peserta pemilu. Nah, kalau sudah sireka, ini kan sudah publik. Sudah semuanya tahu. Publik, rakyat itu tidak, apa namanya, tidak akan berkiranya akan panjang. Bahwa yang namanya sireka, atau dulu namanya situng yang problem itu, itu apa namanya, itu hanya alat bantu. Mereka tidak akan berpikir begitu. Wah ini problem, ini jadi masalah. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita bahas, tidak perlu terjadi. Terjadi karena hal-hal kecil, hal-hal teknis yang tidak diantisipasi. Saya sama Pak Afif ini dulu ada kata-kata yang masih diingat sampai saat ini. The devil is in detail. Tolong betul, saya berharap betul. Saya senang bahwa ada pemakaian sireka pini, walaupun nanti ini disebutnya alat bantu ya. Tetapi tolong betul, walaupun alat bantu harus sempurna. Tidak boleh ada salah. Dan pemirsa itu tadi tanggapan yang disampaikan oleh Ibnu Mahmud Bilaludin, anggota Komisi 2 DPR RI terkait dengan aplikasi sirekap ini. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ibnu Mahmud ini terkait dengan aplikasi sirekap, bahwa aplikasi sirekap ini hanyalah alat bantu rekapitulasi suara pada pemilu nanti pemirsa. Bukan alat utama yang dijadikan patokan untuk mendapatkan hasil dari pemilu. Dan tadi juga disampaikan bahwa meskipun sirekap ini adalah alat bantu, Ibnu Mahmud menyampaikan bahwa KPU tetap harus memastikan sirekap ini dapat berguna dengan baik. Maka dia menyarankan adanya stress test ataupun simulasi terkait dengan penggunaan dari alat sirekap ini pemirsa. Dan demikian yang dapat saya laporkan, saya Nazia Sudirja kembali ke studio.